Baik, beri Tuhan silahkan dulu sedar-sedara Mari kita buka surat Yudas ayatnya yang ke-9 Surat Yudas ayatnya yang ke-9 Kita akan bahas ayat ini sedar-sedara Sesuai dengan urutan-urutan ayat Yang kita sedang bahas di dalam surat Yudas ini Sebelum saya mulai bisa buka kakak lain di sini Baju ke depan Karena orang boleh baju umur Kakak ada di depan Kemudian yang lain juga Sebenarnya apa-apa ya Sebelum ketemu lagi Aiman Teman-teman silahkan Supaya dia terisi yang terasa-rasanya Oke terima kasih banyak Ya silahkan maju ke depan Semoga dia lebih Kelihatan jauh kos Baik, puji doang teman-teman Ayat 9 mari kita perhatikan Dan kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga Satu, dua, dan tiga Tetapi penghulu malaikat Mikael Ketika dalam suatu perselisihan Bertengkar dengan iblis Mengenai mayat Musa Tidak berani mengakimi iblis itu Dengan kata-kata ucakan Tetapi berkata Kiranya Tuhan Mengharbi engkau Nah sedang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Sesuai urutan-urutan ayat Yang telah kita bahas Sudara-sudara dari surat Yudas ini Maka ayatnya yang ke-8 Sudah kita bahas Menginggung tentang Kristian GTP Yaitu guru-guru palsu Yang adalah Orang-orang yang ada Di dalam kelompok Yang menerima surat Yudas ini Dalam gereja abad pertama Nah sedang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Tetapi di ayatnya yang ke-9 ini Kok arah pembahasannya mulai ke Malaikat Mikael Lalu ada iblis Ada Musa dan lain sebagainya Jadi ini pelancaran penting juga Yang perlu kita selagi Dari ayat 9 ini Kita mulai yang pertama adalah Penghulu Malaikat Penghulu Malaikat ini Sudara-sudara Kalau dari bahasa Yunaninya Dia pakai kata Ho Arjen Arjenjos Artinya ada kata Arps disitu Yang bicara tentang ketua Atau pemimpin Dari bahasa Inggris Dari NIV Dari American Standard Bible Dia pakai di Arjenjos Ini bicara tentang Mikael Itu adalah ketua Atau pemimpinnya Malaikat-malaikat Nah sedang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Ini berarti bahwa Di dalam kalangan Malaikat Itu ada hirarki Atau tingkatan Malaikat-malaikat Ya jadi sedara-sudara Kalau belajar tentang Ilmu yang berkenan Enginologi Ilmu tentang Malaikat Itu ada hirarkinya Ada tingkatan-tingkatan Ada Malaikat Kos Ada Malaikat yang anak buah Itu ada Bukan cuma di kalangan Malaikat Di kalangan Setan pun ada Sudara-sudara dengan Bapak Iin ya Ini bahasa yang penting Baik Malaikat maupun setan Ada yang ketua Sama ke sini Ada yang ketua-sudara Setan juga ketua-setan Malaikat juga ada ketua Malaikat Makanya sedara-sudara Penghulu Malaikat disini Dia pakai kata Ho Arjenjos Ya sedara-sudara Jadi sedara-sudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Nah kalau bicara tentang Setan ada ketua Malaikat ada ketua Maka setan juga ada ketua Dan kalau sedara bertanya Dimana ayat Yang berbicara misalnya Tentang setan Kalau Malaikat jelas Dan ayat ini Penghulu Malaikat Sudah jelas Dia ketua-nya Malaikat-Malaikat Itu namanya Mikael Jadi orang kalau pakai nama Mikael Mungkin saja Karena dia orang tua mengarti Lalu kasih nama ini Minta-minta jadi ketua Minimal ketua Kalaas Saya punya anak yang jadi Otona Mikael yang di dalam Gitzker Michael Jadi kalau Upstreet to Upstreet Join us Itu Gitzker Michael Sok bule Sok Inggris Walaupun Ya Bapaknya Orang Timur Tapi Namun Saga kebarat Barat Jadi saya akan Bersoalan Ya Mari kita buka Matius 25 Ayat 41 Jadi disimpannya kita Belajar Tentang adanya Hirargi Dalam kalangan Setan kita Malaikat ada Setan juga ada Matius 24 Ayat 41 Perhatikan ayat ini Dan ia akan Berkata juga Daripada mereka Yang semakirinya Enya Lagi hadapan Kuai kamu Orang-orang terkutuk Enya Lagi dalam Api yang kekal Yang telah sedia Untuk Iblis Dan Malaikat-malaikat Jadi Iblis ini Mungkin Tuhan Rorong-orang jahat Ada banyak Apalagi Selalu Baca di Ephesius Pasal Anang Bicara tentang Kontes Berperan rohani Itu jelas Penghulu-penghulu Penguasa-penguasa Mungkin yang paling rendah Itu yang roh-roh jahat Mungkin itu anak buah Yang suka Diutus kemana-mana Saya tentu tahu Masa mahat tahu Dan mana dia tahu Kalian kaki tangan banyak Saya tentu Kaki tangan banyak Dia semak tahu Ke Tuhan Dia tidak sama ke Tuhan Tetapi Kalian bisa tahu Apa yang sudah Lagi ketang Dia putus Kalian di Indonesia Jadi jelas Bahwa Dari ayat ini Setan itu Ada tingkatan Ada setan Yang jahat Yang mungkin 10% Tapi ada Yang 70% Bahkan ada yang jahat Yang 100% Makanya Sebenarnya Kalau tidak Berhenti Anda diikat Oleh setan Tidak harus Anda gila Tapi Anda Mulai buruk Atau mungkin Bisa gila Ya ada orang Kalau kerasukan Setan Bisa gila Atau bisa Tambah jalan Tidak gila Apa orang Sendiri-sendiri Tapi pola hidupnya Mulai pola hidup Sesuai Kehendak Setan Saya pikir Ini juga Orang yang Dikuasai setan Dan ada yang kata Lalu sebuah belayangan Anda dengar Benda dan sebagainya Lalu Anda terlepas Tapi terlepasnya Untuk satu hari Sandang kumat lagi Itu setan Yang tadi keluar Dibikannya Tujuh setan Yang lebih jahat Karena setan Kita ada tingkatan Dari sudut Kejahat Ajaran Ya tunjukkan Ayat Ini sering Kita bahas Matius 12 Misalnya Ini kata Orang penghuluh Malaikat Karena setan Itu latar Malaikat Juga Malaikat Tapi ada Malaikat baik Malaikat jahat Setan Setan Matius 12 Ayat Amba 23 18 Berarti Ini Ayat Apabila Jahat Keluar Dari Manusia Ia Mengembarakan Tempat Tempat Yang Tidak Mencari Perhentian Anda Hati-hati Setan Tujuh Mencari Kawan Tetapi Ia Tidak Mendapatnya Ayat Amba Lalu Ia Berkata Aku Kembali Kembali Ke rumah Yang telah Pada Keadaannya Semula Demikian Juga akan Terlaku Atas Angkatan Yang Jahat Jadi Sudah Sudah Yang Diberkati Tuhan Yesus Setan Ini Ada Hirarge Ada Tingkatan Makanya Dalam Ayat Tertentu Tuhan Yesus Ada Jadi Setan Itu Yang Tidak Bisa Diusir Hanya Usir Biasa Ada Jadi Setan Yang Mesti Pakai Doa Puasa Setan Kacang Kacangan Mereka Lari Setan Tertentu Doa Sampai Keo Nah Setan Kan Sertaku Orang Suara Bisa Setan Sertaku Orang Yang Tunduk Kepada Allah Udah Keintiman Dengan Tuhan Hati Berisi Sesama Setan Melentang Lumar Suara Kacang Tapi Kalau Hidup Zember Setan Tidak Bisa Dikelap Suara Keras Nah Makanya Setan Jari Setan Tertu Yang Tidak Bisa Diusir Kecuali Dengan Berdoa Sungguh Sungguh Makan Ada Ayat Ayat Berdoa Dan Berpuasa Walaupun Dalam Ayat Ayat Itu Di Dalam Alkitab Anda Baca Ayat Ayat Misalnya Dalam Matius 21 Ayat 17 17 Ayat 21 Ayat 17 Cuma Matius 17 Ayat 21 Ayat 17 Ayat 21 Ayat Ayat Kalau Ada Tanda Kurung Jadi Disini Tidak Diusir Kecuali Dengan Berdoa Dan Berpuasa Memang Orang Berberikan Keaslian Salinannya Jadi Kalau Ada Baca Alkitab Kalau Ada Tanda Kurung Tegak Di Ayat Itu Misalnya Dalam Doa Bapak Kami Versi Matius Itu Bagian Yang Paling Terakhir Bisa Disebut Dengan Doktologi Itu Ada Tanda Kurung Tegak Dan Disinyalir Itu Adalah Ditambahkan Malam Matius Yesus Tanjari Doa Bapak Kami Yang Asli Dipercayai Oleh Para Teolog Menurut Versi Lukas Bukan Versi Matius Tetapi Saudara Sekalipun Ada Perdebatan Menyangkut Keaslian Ayat-Ayat Itu Makanya Diberi Tanda Kurung Tidak Sembaran Orang Tulis Tanda Kurung Di Alkitab Kalau Ada Tanda Kurung Seperti Dalam Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia Itu Diperdebatkan Keaslian Ya Tetapi Adalah Menyatakan Kalau Dibuang Sayang Tetap Ini Adalah Harta Romani Yang Sangat Berharga Yang Perlu Dibelajari Ternyata Dari Berdoa Dan Berpuasa Menurut Markus 9 Ayat 28 Dan 29 Dia tidak memakai kata Berpuasa Dia hanya pakai kata Berdoa Ini paralel Dengan ayat yang tadi Di Matius Markus 9 Ayat 28 29 Perhatikan Ketika Yesus Sudah di rumah Dan murid-muridnya Sendirian Dengan dia Bertanyalah Mereka Mengapa Kami tidak dapat Tengusir Rom itu Lalu Tengus Jawabannya Ayat 29 Jawabannya Jenis ini Tidak dapat Diusir Kecuali Dengan berdoa Kalimat Jenis ini Yang tidak Diusir Dengan Sembara Orang itu Membuktikan Mau setan Itu punya Hierarki Tingkatan Kekuatan Kejahatannya Beda-beda Ya Kalau Malaikat Nikah Adalah Ketua Kita sedang Bahas Nikah Tapi tak terhidarkan Supaya menambah Bawasan kita Berkaitan Tentang Makhluk Makhluk Ini Baik Malaikat Mampun setan Anda perlu tahu Ini Dengan mengetahui Kondisi ini Maka Anda tidak Boleh main-main Deni setan Baik Kalau setan yang pegang Selalu setan kacau Ya kalau setan-setan Kopra Kalau setan-setan Kalau setan-setan Kopra Kalau setan-setan Kalau setan itu Mau cari Hal-hal Legend Setan itu Ada Terima kasih Tentang Tentang Terima kasih Tentang 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 Mulai Sepuluh Bro Bukan Tentang Tentang saya sudah meraih selesai pikiran gimana nih iya kalau misalnya anda pelajari orangtua eh mulai berubah tapi sebertuah sudah inti terus belajar kelihatan rabbi marisi mah kosong oh dulu hanya mana sekarang bisa ditolak dan anda tahu kan orang muda yang bagi mempengar semuanya ini biar kamu boleh berjahat anda pakai hati-hati ya anda lihat akan berubah di hidup kok tambah jat setan yang pegang satu kalas babak lu kok tambah koi lu lusat memakai mulai mingung kan berarti cuma isi hari minggu sah hari-hari sembah calon kita makanya setan dia kosong ih hati-hati lagi setan ini masalah serius efesis 6 ayat 10 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasa ya ayat 11 kenakanlah seluruh perlengkapan senjata amat supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musriat iblis ya sudah lihat boleh masuk kepada kiraan kini ayat 11 karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging ya saudara kalau tersinggung di orang lama orang begini doakan dia doakan dia bikin rugi anda mantan pacar lah ini lah bikin pusing tapi datang garanya dengan vietman ko Tuhan nama isi anda nama buah setan tambah lah anda semakin sibuk dengan peperangan yang geliru lawan darah dan daging sana renungkan ayat karena ini kalau mau salah siap dengan strategi tapi ketemu dia jadi lihat saya akan mongkar saya akan mongkar saya akan diri memang akan tutupMy saya hantu saya suka pikiran ini berita saya suka omok seolah-olah itu pemerintah disini seolah-olah teman-teman seolah-olah sedangkan di beta kadang-kadang betul rugi beta sebenarnya rugi ketika membuat satu perenungan perenungan yang sangat perlu ini nama peperangan yang keliru darah dan daging sedangkan ini ayah bilang peperangan kita bukan darah dan daging tapi berapa? pemerintah-pemerintah ini raginya jelas pemerintah-pemerintah apa lagi? pemerintah-pemerintah ada pemerintah-pemerintah ada pemerintah-pemerintah ada pemerintah-pemerintah yang gelap ini saudara ini berkati oleh Tuhan His anda sudah pernah dengar anda pelawan yang bernama setan saya dan saudara pelawan yang bernama setan ini bukan main-main adik yang pertama ayat 11 yang pertama dia bukan tipu anda pelawan yang pertama supaya supaya kamu dapat melawan tipe muslihat iblis itu kan tipu nah bukan iblis namanya dia suka om kalau tipuannya bukan iblis iblis ini akan bikin itu tipuan tapi anda pikir itu bukan tipuan iblis itu iblis itu kalau kawan tipu sedara sedara suka melihat ada orang yang bikin penatangan dia lucu jadi kawan tipu dia berusaha dia berusaha dia berusaha dia berusaha bukan dia berusaha mereka berusaha jadwal eh adek temen aja saya harus ada hari saya tak jadilah gitu dia akan tipu selalu sampai abduk dia akan kasih aku mulutnya ya mungkin sudah ada doa banyak tapi kiri hati kudus selalu nanti aku tak bayar dengan doa ke karena itu dia jam doa setengah panggung su dia berapa dia tukar patah di pas kandung dia sampai panjang eh setengah dia bukan setengah jadi ada bulan pertama tukar tipu ini bukan peliku peliku di atas segala ini ini bosnya penghustan semua orang yang merusaknya dia mengguluh ini ini tukar tipu-tipu ini gurunya penipu ini iblis ya kalimat pemerintah pemerintah pemuasa 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 penghulu pemuasa pemuasa berarti selain anda punya lawan itu tukar tipu banyak ingat makanya dikatakan pemerintah pemerintah penghulu 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 penguasa penghulu segeri anda tukar tipu semua mau lari gimana ini mau percaya siapa penipu yang bernama saya banyak semua kata pemerintah pemuasa pemuasa penghulu penghulu segera itu kuat pemerintah itu kuat penghulu itu kuat lawan anda ini tukar tipu banyak kuat lagi sukuat lagi jahat lagi jadi anda mulai dengan setan tukar tipu banyak kuat jahat lawan satu saya jahat atau subing atasin orang ikat mana eh apa dia bagi banyak nah setan pun jumlah dia mencetapalah banyak pasti terlalu fort berarti teman-teman sekali lagi hati-hati dengan kehidupan anda anda jangan menganggap enteng setan anda jangan menganggap enteng gaya hidupmu yang mirip dan kau pikir kau aman-aman jangan jangan sampai setan sedang jajah anda nah setelah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus tetapi ada orang lain juga yang bicara tentang penghulu malaikat yang bernama Mikael ini orang lain yang katakan bahwa Mikael ini adalah menunjuk kepada Yesus atau melambangkan atau simbol daripada Yesus saya pernah ditanyai di radio orang tersebut pendeta asas Jehova bilang Mikael yang dimaksud disini ini Tuhan Yesus atau menambangkan Tuhan Yesus saudara ini salah ini keliru karena ada kata ketua atau penghulu atau pemimpin malaikat-malaikat mereka bilang yang bisa pimpin malaikat-malaikat bosnya malaikat-malaikat Tuhan Yesus tidak bosnya malaikat-malaikat itu namanya Mikael Mikael dan bos ini adalah pencipta dari Mikael itu yaitu Bapak anak dan roh kudus Mikael bukan Tuhan Yesus Mikael ya Mikael Mikael itu penghulu malaikat bukan Tuhan Yesus atau sekenal simbol dalam maaganku tidak sama sekali nah selalu sekarang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus alasannya apa ya kembali di Yudas ayat 9 alasannya apa yang pertama bahwa disana ada kata-kata tidak berani menghakimi Iblis oh jelas ini tidak cocok bagi Tuhan Yesus Iblis apa Tuhan Yesus menghakimi Tuhan Yesus penguasa tetapi disini penghulu malaikat ini si Mikael ya saudara-saudara penghulu malaikat Mikael ketika dalam satu persediaan bertekad dengan Iblis mengenai tidak berani menghakimi Iblis itu dengan kata-kata ucapan dan seterusnya berarti saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus ini sesuatu yang tidak cocok diberikan pada Yesus Yesus tidak mungkin tidak berani menghakimi Iblis ya yang berikut saudara-saudara bahwa Yesus bisa bertekad dengan Iblis ini juga berlaku sesuatu yang merendahkan Yesus ya setan tetapi yang berdekad dengan Yesus Yesus buang waktu bertekad dengan setan setan itu Yesus yang mantap dia sudah ada waktu bertekad yang ada kami itu ada... disini dia bertekad berarti bukan Yesus kata-kata kenapa saya sampai dengan ini kepada saudara karena mungkin suatu saat di luar sana yang anda akan jumpa pengajaran yang berkata Mikael itu Yesus Yesus kalau ini ayah buat apa Yesus berdekarni saya saya ngomong Yesus ya minta maaf kalau pakai silamang saya bisa kincin jalanan Hai aku telah ngomong-ngomong berdekarni bisa di level Yesus ini raja-raja satu-satunya penembus pencipta Tuhan dan juruslaman saya tunjukkan ayat-ayatnya ya misalnya ini satu ayat cukup panjang tapi sudah Marcus pasal 5 mulai ayat 6 Marcus pasal 5 mulai ayat 6 ketika ia melihat Yesus dari jauh berlari yang mendapatkannya lalu menyembahnya ayatnya yang ketujuh dan dengan keras ia berteriak apa urusanmu dengan aku Hai Yesus anak Allah yang maaf ini demi Allah jangan siksa aku yang ada mohon-mohon ya ayatnya yang ke-8 karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya Hai engkau rojah keluar dari orang ini ini bukan berdekarni terintas yang suruh keluar ya ayatnya yang ke-9 kemudian ia bertanya kepada orang itu siapa namamu jawabnya namaku legion karena kami banyak ya setan itu banyak kemudian 10 ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh roh itu keluar dari makanya kalau di dalam kiri anda ada Yesus sungguh-sungguh seperti Tuhan Yesus bilang lihat aku berdiri dan menghitung itu kalau ada orang buka pintu hati Tuhan Yesus masuk berkuasa atas dia anda tak usah tak usah setan harus beda ini bukan sok-sok berani atau apa tapi tak percaya firman Allah bahwa kau tentu kepada Allah sesuai ayatnya yang kebutuhan itu itu iblis lain daripada ketundung-sungsung kepada Allah mengasihi Allah berserah hidup di bawah kendali roh kudus dan firmannya maka saya percaya ya anda mau beli tanpa Yesus dan paling banyak sekali pun anda berusaha melayani saya beritakan nama Yesus kan bisa omong sekarang dari ulang-ulang tau katos ulang-ulang karena selangi ditambah pelayanan tapi karena Tuhan ada di pihak kita kalau itu katangpun manusia biasa ya katos pancar tapi kalau dari pihak Tuhan luar biasa kita mereka menanggap ya dan sudah lihat disini dia memohon ayat 11 adalah di sana di barang bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan kemudian ayat 12 lalu roh itu meminta kepadanya katanya suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu biarkanlah kami memasuki dia tidak bertengkar yang ada mohon cari aman di setan juta kujuan ayatnya yang ke-13 lalu jumlah berapa Yesus mengabulkan permintaan mereka lalu keluar lalu roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu kawaran babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu terjun dari tepi curang ke dalam danau dan mati lengas di dalamnya sedang-sedang jadi setan saya level batikan Tuhan Yesus setan takut sama Tuhan Yesus nah kalau Mikael masih bisa setan batikan kenapa dia cuma penghulu malaikat bukan Tuhan kalau Tuhan tidak mungkin setan berani batikan ya saya tetap makanya kalau ini ayat suruh minta pindah di babi-babi Tuhan Yesus sudah pindah saya pernah suruh di ini kasus orang mulai itu Yesus putih ada yang tadi dengan diri Tuhan Yesus kasih ada pengusaha babi ini dua ribu babi babi satu ekor sekarang babi-babi yang petani petani babi-babi babi-babi babi petani babi-babi babi babi pohon pisar itu anggap-anggap anggap lagi nah anak-anak kalau nyesel bisa berbeda di mbak di 2000 yang kalau sekarang waktu itu anak-anak bisa korban yang penting ini memang baik orang memang sekalipun di mata Yesus aman kalau anda ke otak labai ini memang yang mati iya toh bambi dua ekor pakai sekolah 1.800 98 ekor kok masih bisa bisnis iya, anda kan otak bisnis nih otak Yesus bilang bambi yang korban asal ini gila bambi sekarang sama dia bambi gila yang mati kalau sama ada gila daging bambi dua ekor sekolah dua hari juga boleh habis masaknya bambi oke musik iya oke tapi kecap oke penelpon bari oke eh saudara-saudara intinya begini eh jadi saudara kalau yang mengong panas atau misalkan apalagi anda yang mungkin baru mengong sedikit amin yang sudah mulai ini puluh orang tua ini orang tua ini orang tua nameng omongnya orang tua saya bilang eh mama mama mau dia eh 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 katau 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 suka cipari ya anak begini dong oh ini orang tua ya nak tahu dia yang melahirkan sesudah lutung-kartung kasih 9 bulan mas kecah-cah burung kerja bakti kenapa kerja bakti? orang tua sulam-sulam diberkati oleh Tuhan Yesus tapi mau kasih ingat anda jangan kurang aja sampai anda dipakai setan ini dia omongin yang berikut kembali ke Yudas Yudas ayat 9 disana sedangkan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ada persoalan disini tidak bisa tidak harus dibahas ya bagianlah ketika dalam suatu perselesian bertengkar dengan Iblis mengenai mayat Musa ini ada masalah disini sedangkan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ya ada persoalan di ayat ini sedangkan bagian ini ya apalagi nanti di ayat 14 dan 15 cuma lagi ayat 14 dan 15 disini didengarkan juga tentang mereka enak keturunan ketujuh dari Adam telah bernubu telah bernubu katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya ayat 15 hendak menyakini semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang mengucapkan orang-orang yang mengucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan disini lu lu buatan hendak tadi dikatakan setan yang iblis ya setan yang maledak itu batengar baku rampas mayatnya Musa di ayat 15 dia singgung tentang lu buatan hendak ada hendak dan lain sebagainya saudara-saudara perprogramnya begini ya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus ini kan kasus-kasus yang di Alkitab berjanjian langsung pernah tulis lu buat hendak lah baku rampas mayatnya Musa itu sendiri ada gara-gara ini kasus pernah waktu mau dikanonisasi dengan Alkitab orang betul lagi surat indah dianggap ini bukan firman Allah kenapa? karena seperti memasukkan sesuatu kasus cerita yang tidak ada di Alkitab Anda boleh cerita Anda boleh meniksa maksud saya dipercaya cerita yang lama dimana ayatnya setan dengan maledak batengkar baku rampas Musa kemayat dimana ayatnya hendak bernubuak yang ada hendak diangkat hidup hendak bernubuak kiri-kiri kiri-kiri ada memang ada kitab di luar Alkitab ya apukhribalong itu kitab hendak ada tapi itu kan tidak diakui sebagai Alkitab sebagai kitab sucinya kita nah yudas ikuti itu ini persoalan saudara-saudara ya nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus jadi persoalan yang pertama sekali lagi tidak ada dalam perjanjian lama cerita ini memang ada cerita dalam ayatnya Musa saudara-saudara dalam ulangannya pasal 34 tidak akan baca ayat 5 dan ayat 6 tetapi dalam ayat ini saudara-saudara hanya menceritakan bahwa setelah Musa mati ia dituburkan oleh Tuhan di suatu lembah di Tanah Moab dan tidak ada orang yang tahu tumpurannya terus tidak ada informasi ada berkurang pas mayat Musa itu tidak ada ya perhatikan ayat lalu maaf bilang Musa hamba Tuhan itu disana di Tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan ayatnya yang ke-6 dan dikuburkannya lah dia di Nismat Muleba di Tanah Moab di Tentangan Batmeler dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini orang di Israel Yesus mengkuburan Daud pun kuburan ada Tuhan Yesus pun kuburan ada Musa-musa ada yang benar tapi saudara-saudara kan tidak diceritakan yang ada yang ada kuburan sentau kekasih-kekasih Tuhan ya ini bagaimana sebenarnya apakah Yudas ini memang salah atau karena bisa bintang bagaimana saudara-saudara ini sebetulnya bukan sesuatu yang aneh karena begini saudara kalau pendulis perjanjian baru dipakai Tuhan melengkapi sesuatu yang di perjanjian lama itu bukan aneh jadi ini bukan sesuatu yang tidak kita biar bisa cahit di dalam perjanjian lama yang tidak dicatat apa-apa tapi kemudian di perjanjian baru pendulisnya mencatat dan melengkapi cerita itu beberapa contoh ya misalnya saudara-saudara anda baca di 2 Timotius 3 ayat 8 bukan itu ada dua orang nama Yanis dan Yangpres orang bisa tahu ini orang dua di Sapa tetapi sedana ini dianggap sebagai namanya ahli-ahli sihir Mesir yang tidak ada dalam kejadian 7 ayat 11 ya di dalam kejadian 7 ayat 11 itu ada di dalam ahli-ahli sihir Mesir dari perjanjian baru ketika Paulus tulis-tulis ini kepada Timotius Paulus bilang itu orang yang pun nama-nama tapi sinyal itu ya Yanis dan Yangpres ini Pak Yanis telah disini dipercaya bahwa orang nama Yanis itu ya ini orang yang disinggung di dalam kejadian 7 ayat 11 sama seperti Yanis dan Yangpres menentang Musa dan dia juga mereka menentang kebenaran akan mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan isi anda tidak akan ketemu ini nama sebagai bagian orang percaya dengan begitu aneh-an sahabat mereka ini dipercaya dengan tukang-tukang sihir jadi tidak aneh kalau di dalam perjanjian lama hanya omong sah tahu-tahu di perjanjian baru kemudian penulis dipakai oleh alat untuk melengkapi seperti kasus setan dengan mereka tak berambas mayat Musa memang tidak ada informasi itu tapi kalau Tuhan pakai Yudas untuk banyak kami perjanjian lama bisa-bisa saja bukan sesuatu yang mana tunjukkan dulu keluaran 7 ayat 11 berkaitan Yanis dan Yangpres dipercayai adalah orang ini keluaran 7 ayat 11 kemudian Fir'aun memanggil orang-orang berimu dan ahli-ahli sihir dan mereka pun ahli-ahli sihir itu membuatnya mendidikian juga dengan ilmu mantra mereka orang-orang ini yang dipercayai yang ditulis oleh Paulus Ibrahim Timotius Yanis dan Yangpres ada kasus lain lagi saudara-saudara ya misalnya Ibrani 12 ayat 21 ya disana mengatakan Musa Kenetar dan Tahu ini bagian yang dikutip dari kitab keluaran 19 sampai 20 dan ulangan pasal 5 ya Ibrani 12 ayat 12 dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata aku sangat ketakutan dan sangat gay mental anda cari di dalam keluaran 19 sampai keluaran 20 ulangan 5 tidak ada ayat itu tetapi kenapa penulis Ibrahim mengatakan ada Mustafa Omong padahal selama tulisan Musa tidak ada ayat 5 tidak aneh dengan lain-lain tidak aneh kalau penulis perjanjian baru menambahkan sesuatu yang memang dari Tuhan itu kasus terjadi tapi dalam tulisan namanya Musa ya Tuhan percaya kenapa dia tulis lalu kemudian Tuhan pakai penulis perjanjian baru untuk melekapi kasus dan perjanjian baru tidak aneh tetap itu firman ya sebabnya kalau tidak dimana ayatnya berkata Musa bilang aku sangat ketakutan dan sangat gay mental kita akan surampang secara alat kitab elektronik tau anda bisa ketik ini kata khusus pada jalan jalan sonde akan muncul sama anda tapi kenapa penulis Ibrahim tulis bisa jadi memang itu terjadi tapi tidak dicatat di PL Tuhan pakai penulis Ibrahim untuk melekapi apa yang terjadi tapi mungkin tidak dicatat ya ya pengalaman seorang di cek atau kain 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 tapi itu ada di kejadian kalau Tuhan memakai itu lalu penulis pasang jantaran pasti tahu kenapa tidak begitu ya kemudian lagi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kisah 7 ayat 22 disana kisah 7 ayat 22 ini dikatakan Musa dididik dalam segala hikmat orang lesir ini juga tidak ada secara tertulis rusuh ini tidak ada tapi kemudian dokter Lucas menambahkan ini untuk melengkapi apa yang pernah terjadi yang tidak sempat diinformasikan di jantaran dan Musa dididik dalam segala hikmat orang lesir dan dia berkata dalam perkataan dan perbuatannya di PR tidak ada khusus tulisan Musa tidak ada ini hal kalimat tapi kalau Lucas bisa tulis apakah Lucas sekarang-kara tidak saya percaya Tuhan pakai dokter Lucas untuk melengkapi apa yang pernah ada tapi tidak sempat ditulis oleh penulis perjalanan baru Tuhan kasih kemampuan untuk melengkapi masih ada lagi misalnya di Yanko Muslim ayat 17 ya disana dikatakan Bang Elia berdoa supaya hujan jangan turun sehingga akhirnya tidak turun hujan selama 3-5 tahun ini juga merupakan bagian yang melengkapi cerita tentang Elia di dalam satu raja raja 17 dan 18 ya perhatikan ini naik Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah berdoa bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan ya di perjanjian lama dalam cerita sebuah tidak ada kalimat ini tetapi kemudian kenapa Sudara-sudara Yaakobus menuliskan sekali lagi itu pernah terjadi tapi tidak dicuri secara kurufi ya secara terang-terangan makanya penulis perjanjian baru Tuhan pakai untuk melengkapi apa yang pernah terjadi di perjanjian lama, jadi kalau Judas, menurut saudara yang mengatakan melengkapi dengan setan baku rampas mayat musa di Alkitab manapun perjanjian lama yang ada kuburan musa tidak tahu dimana, tapi ke Judas bisa tulis, jawabannya Tuhan pakai Judas untuk melengkapi berarti peristiwa itu terjadi terjadi peristiwa itu benar-benar ada ya sebab Judas belum percaya Alkitab yang menarik, ya contoh lagi ya saudara, bangun semangat putih perkataan Tuhan Yesus yang gini kisah 20 ayat 35 ya kisah 20 ayat 35 saudara, misalkan cermat anda pernah ketemu ini di Injil mana ini yang kata-kata tadi bangun so dan kelima dalam sila sesuatu telah aku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan pekerjaan demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus meninggal ini, dia ikuti perkataan Tuhan Yesus tapi di Injil yang mana soalnya ada di Tuhan Yesus perhatikan dimana lemah dan harus meninggal perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan kalimat paling bawah adalah dari membahagia memberi daripada menerim anda cari di apa ini tapi kenapa kok Paulus bisa buat di BIN kalimat saya mencari Paulus dipakai untuk melekami apa yang pernah ada Yohanes kan bilang kita berikan saya tulis itu yang membuat berarti ya berarti sesuatu yang pernah Yesus ini berkataan Yesus Paulus bilang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima anda yang biasa kan sebelum sebelum kita doa persembahan ya pak sebagaimana firman Allah berkata Tuhan Yesus omong sanggir adalah lebih berbahagia memberi daripada menerim serah dari apa ini anda hajar dari Matthew semua Yohanes semua Marahus semua luka semua ini kalimat Paulus apa yang kata dari mana apakah Paulus sekarang kan tidak saya percaya Yesus karena omongi ayah rasanya saya selain putih Paulus kemudian dipakai oleh Arab untuk melekapi apa yang pernah terjadi nanggap ya jadi Judas ini pelajarannya serius setelah orang yang sering mengerti kalau Tuhan mengingungkan kalau menarik karena Alkitab ini melengkapi satu dengan yang lain amin penulis Alkitab itu adalah terbang berbeda Tuhan pakai untuk menekap kenapa tidak sama kita tahu sekarang kita omong jujur-jujur sekarang bahwa kita perlu dilengkapi oleh teman-teman datang begitu penulis Alkitab saya ada yang saling melengkapi apalagi saya dan saudara makanya dikasih Tuhan saya tadi Pak Hiko lalu saya singgung yang konflik diantara Paulus dan Petrus diantara diantara bahaya kemunafika diantara Paulus dengan Petrus diantara konflik dan Paulus tokor Petrus di muka umum diantara 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 dari sudut waktu Petrus senior Paulus baru Petrus diantara tahu Petrus diantara 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 selamnya di Galatia 2 ayat 11 supaya anda tahu ya jadi ini tak terhindar kalian sebagaimana Mikael dan Malaikat bertengkar kita mau ngomongin kalimat saya tidak ajar anda bertengkar karena kebenaran tapi ada orang yang punya cucu mencari aman suka ini dia bilang ya botong mereka diajarkan cinta kasih siapa bilang cinta kasih saya boleh tahu kok siapa bilang dalam cinta itu tidak bisa marah saya bilang orang lemah lembah itu orang yang lemah game mulai lemah lemah bukan lemah game mulai lemah lemah itu bukan lemah putri solo orang hijau mas excuse me mas abimu diantas abimu bukan senjil 2 2 berata bukan begitu jadi orang kalau gegeran tidak apa-apa, enak aja itu ajar beko, beko kalau mau diliarin bagaimana apa teman-teman yang sesuatu boleh, itu dosa, kalau nikah dengan iblis berdekan, kita rasain kami sesuatu yang banyak, kita rimbahi, berselisih dan berdekan, berselisih karena mempertahankan kita tidak apa-apa, tidak dosa, tapi anda diajar untuk doakan orang itu dan lain sebagainya, bukan berdekan, anda simpan hati, anda berdosa, kita tidak diri begitu, tapi caranya jadi tiba-tiba yang sebagai kawan sekerja indah, saya turut undang-undang dasar, karena ini, bukan bertugas ke pacaran di sini, bukan berdekan, undang-undang dasar di Indonesia, bisa berdekan, tapi waktu kemas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab dia salah, ini kemas ini, Petrus, di stretches, di Titanic atau tidak bahwa, ini, ini, orang orang ndang setengah bersuna atau itu, dan Terus makan di orang-orang sampai bersunah Maka emang Orang-orang dari kalangan Yahubus yang jelas adalah Yahubi asli yang bersunah Betul kamu, kebocat yang aman Orang-orang diiksa sesuai kebenaran Injil Dia hantar, ayat 12 Ya Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yahubus datang Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunah Tetapi setelah mereka datang Ia mengundurkan diri dan menjauh Mereka karena takut anak-saudara-saudara yang bersunah Ini bahaya Saya, sang cari amat Bisa pilih, ketua-tua kebenaran tidak Bisa pilih, ketua-tua kebenaran tidak Bisa pilih, ketua-tua kebenaran yang tidak Bisa pilih, ketua-tua kebenaran yang tidak Bisa pilih, ketua-tua kebenaran, atau sesama pendeta Yang tidak tahu sendiri ada belakang dengan semua hak itu Dan tidak boleh ada yang lain Kenapa? Kau kawan? maka mau ngeksklusifkan eksklusifkan ini terserah tapi baginda rato gbib bukan warga gereja apa saja gpdib bukan warga makanya anda boleh cek carang pendeta ke SGA pakawan gereja lah ini cek tak lumayan pendeta seorang yang memelayani botong kanan kalau sudah studi di Bunggaya sepasti waktu berseris bisa bisa bet senakan bertahan disini kalau tidak studi di Bunggaya jangan saya itu dia tahu Tuhan Yesus ada botong bersatu sebenarnya sepalu ini di nominasi gereja dapat gereja raja segala raja Tuhan Yesus Tuhan Yesus dan juga seluruh wakitab itu di gereja nama gereja banyak tahu gereja gereja ternyata ini sangat pusat dan mereka yang ingin berat di organisasi mengerti terus nanti ada bukata bisa sedang ameh hati orang ke mitz orang ke mitz bahwa itu adalah tidak misalkan tidak 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 12. 14. 15. 18. 19. 21. 21. 22. 23. 23. ayat ke tiga belas, ya, Paulus dia non munafis, aku tetes dan orang-orang Yahudi yang lain put Paulus dia turut, aku munafis dengan itu munafis, gitu ya, sehingga bernama sendiri turut dan seret oleh kemunafikan mereka, di ayat ayat ke belas, dia tolur di muka umum, di semua orang, sakifas tetapi waktu mulia tahu, kelahuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, Injil selalu bikin luar, di dalam Injil segala keb, di batakan amin makanya, Paulus dia, susun sesuai Injil, kalau mulai bikin luar susun sesuai Injil, jadi anda bilang, apa anda boleh cinta organisasi anda tapi jangan sampai menyalahkan Injil mulai bikin mulai, Pak Ulf langsung bilang, apa gini aku akan kata kemana lepas di hadapan mereka semua di semua orang jika ingat saya hanya Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi bagaimana kita dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersungan untuk hidup secara Yahudi itu dia saudara-saudara tapi, ya tadi pagi kita soroti kita bilang, kita salut sama Petrus nah ini sendiri orang yang baik saya Petrus tidak tahu tapi dalam tulisan Petrus yang lain Petrus menyebut Paulus sebagai saudara yang kekasih dan Petrus bilang Paulus untuk tulisan itu dikarumiakan semua nah bayangkan saja saya tidak lihat tapi sepertinya karena dia ditulis di bidang dari Petrus Anda bisa bayangkan kalau itu surat ditulis di bidang ini kasus diangkat oleh Paulus sampai semua orang baca sampai sekarang bahwa pernah ada dua rasul konflik dan Paulus marah sama Petrus tapi Petrus seorang rasul yang wow luar biasa karena marah karena togol Petrus bilang apa Paulus saudara kita yang kekasih Petrus 3.15 tulisan Petrus Anda mustahkitu kalau orang togol Anda itu baik harusnya Anda berterima kasih bukan tersinggung bodoh-bodoh salah itu langsung dewasa dalam Tuhan pakai Bia ada orang selama di gereja beramu begitu sesu bakiulah bakombolah batembang batembang tidak akan bakarnya